Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sekarang kita akan belajar matematika Materi statistika Pada pembelajaran statistika Yang pertama kita akan belajar mengumpulkan data Data adalah keterangan yang benar dan nyata Sebagai dasar analisis atau kesimpulan Data dapat disajikan dalam bentuk tabel Contoh Ketika bel berbunyi, Dana dan teman-teman makan di kantin Dana menyukai mie ayam Lana menyukai donat Sari menyukai mie goreng Sedangkan Nunung menyukai bakso Mereka semua memiliki makanan favorit Yang berbeda-beda namun tetap kompak Nah penyajiannya dalam bentuk data Seperti ini teman-teman Dona menyukai mie ayam Lana menyukai donat Sari menyukai mie goreng Nunung menyukai bakso Contoh selanjutnya Hasil pengukuran berat badan siswa putri Kelas 3 adalah sebagai berikut Rena 40 kg Nadia 37 kg Vira 28 kg Dan Mentari 37 kg Kita sajikan dalam bentuk tabel ya Taraaa Rena 40 kg Nadia 37 kg Vira 28 kg Dan Mentari 37 kg Selanjutnya Berikut adalah data nilai ulangan matematika kelas 4 Nah ini tidak ada namanya kak Hanya ada kumpulan nilai saja Kalau ada seperti ini Yang harus pertama kita lakukan adalah Mengelompokkan nilai-nilai tersebut Karena nilai itu tidak hanya satu Contohnya kita lihat ya Ada 75 Dan 75 Berarti disini 75 ada 2 Kita urutkan dari yang paling kecil ya kak Yaitu 75 Selanjutnya 80 Wah ternyata 80 itu ada 4 kak Kita lanjut ya Selanjutnya adalah 90 Coba kita lihat Oke 95 ada 5 kak Lanjut ya Ke 95 Dan 95 ada 2 Lalu 100 100 ada 3 Kalau sudah begini Maka kita urutkan berdasarkan urutan yang paling kecil Harus dicatat semuanya ya kak Tidak boleh ada yang ketinggalan Selanjutnya Kita Sajikan dalam bentuk tabel Kita lihat 75 Ada 2 80 Kita lihat ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 90 90 ada 1, 2, 3, 4, 5 95 Ada 2 Dan 100 Ada 3 Begitu teman-teman Jika tidak ada namanya Maka harus dikumpulkan terlebih dahulu Selanjutnya Kita akan belajar Membaca data 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 bisa tersaji Dalam bentuk diagram batang Diagram garis Maupun diagram lingkaran Namun pada pembelajaran kali ini Kita akan khusus membahas Bagaimana membaca data diagram batang Ini contohnya nih kak Ada sebuah diagram batang Nah kita baca yuk Ini adalah nilai ulangan Alvin Ada matematika Bahasa Indonesia IPA dan IPS Matematika nilainya berapa? Ya matematika nilainya 70 Nilai matematika Alvin Adalah 70 Bahasa Indonesia kita lihat ya Bahasa Indonesia ada 60 Nilai bahasa Indonesia Alvin Adalah 60 Dan pada pelajaran IPA Wah Nilai IPA Alvin berapa nih kak? Oke nilai IPA Alvin Ada 90 Dan IPS Nilai IPS Alvin Ada 50 Selanjutnya Hasil panen jeruk dan apel Periode Januari sampai April Bisa kita lihat disini Ada panen jeruk dan apel Warna merah Merupakan warna apel Dan warna Warna merah pada diagram batang Merupakan apel Dan oran Adalah jeruk Kita baca satu persatu ya Oh iya kak Ini disebut dengan diagram batang ganda ya Karena Disitu Ada dua kategori Yaitu jeruk dan apel Nah Buah apakah Yang banyak dipanen pada bulan Januari? Kita lihat pada bulan Januari ya Oke Pada bulan Januari Warna oran Warna oran Warna oran adalah jeruk Pada bulan Januari terjadi panen jeruk sebanyak 900 kg Dan 850 kg apel Jadi pada bulan Januari Lebih banyak panen Apakah? Ya lebih banyak panen jeruk Diagram batang Masih sama diagram batangnya ya kak Tapi ada pertanyaan yang berbeda Yang berbeda Berapa selisih panen buah jeruk Pada bulan April dan Maret? Wah selisih kak Kita lihat pada bulan Maret dan April Selisih panen jeruk Berarti yang warna oran ya Pada bulan Maret Terjadi panen jeruk sebanyak 700 kg Dan pada bulan April Terjadi panen jeruk sebanyak berapa kak? Itu menunjukkan angka Antara 900 dan 1000 Berarti 950 Nah pada bulan April Terjadi panen jeruk sebanyak 950 kg Jadi selisih panen jeruk Pada bulan Maret dan April adalah Ingat kalau selisih itu Dikurang Jadi 950 Dikurangi 700 Sama dengan 250 kg Lanjut pertanyaan yang ketiga Berapa jumlah keseluruhan panen jeruk Dari bulan Januari sampai April? Jeruknya ya kak Kita lihat pada bulan Januari Wah pada bulan Januari Panen jeruk sebanyak 900 kg Pada bulan Februari Panen jeruk sebanyak 650 kg Pada bulan Maret Terjadi panen sebanyak 700 kg Dan pada bulan April Dan pada bulan April terjadi panen sebanyak Oke Tengah-tengah 900 dan 1000 kak Berarti 950 kg Nah karena pertanyaannya adalah jumlah keseluruhan Maka ditambah apa dikurang kak? Ya betul Jumlah keseluruhan ditambah ya Jadi 900 ditambah 650 Ditambah 700 Ditambah 950 Sama dengan 3200 kg Berapa jumlah keseluruhan panen apel Pada bulan Januari sampai April? Kalau tadi jeruk Sekarang apel kak Apel ditandai dengan warna merah Nah pada bulan Januari Terjadi panen apel sebanyak 850 Pada bulan Februari Terjadi panen apel sebanyak 600 kg Apel Pada bulan Maret Terjadi Panen sebanyak 400 kg Apel Dan Pada bulan April Terjadi panen sebanyak 600 kg Juga kak Jadi Karena pertanyaannya adalah jumlah Maka semuanya ditambah ya kak 850 Ditambah 600 Ditambah 400 Dan ditambah 600 Sama dengan 2450 kg Nah selanjutnya Kita akan belajar Bagaimana menyajikan data Dengan diagram Batang Jadi kita membuat diagram batang Berdasarkan data Kak Contohnya Jono ingin membuat diagram batang Dari data berikut Nah disitu ada Hari Senin 40 pengunjung Hari Selasa 30 pengunjung Hari Rabu 25 pengunjung Hari Kamis 35 pengunjung Dan hari Jumat Ada 50 pengunjung Kita buat diagram batangnya ya kak Bagaimana langkahnya Oke Langkah 1 Buatlah 2 sumbu Yaitu sumbu yang mendatar Dan sumbu tegak Sumbu mendatar Sumbu tegak Jono ingin membuat diagram batang Dari data berikut Langkah yang kedua Tulis urutan hari Pada sumbu mendatar Tulis urutan bilangan Banyak Tulis urutan bilangan Banyak pengunjung Pada sumbu tegak Intervalnya Menyesuaikan data ya kak Oke Yang pertama Tulis urutan hari Pada sumbu mendatar Nah Begitu kak Karena pada data Pada tabel Ada senin Selasa Rabu Kamis Sampai jumat Jadi ditulis senin Selasa Rabu Dan kamis Kemudian Tulis urutan bilangan Banyak pengunjung Pada sumbu tegak Dengan interval Menyesuaikan data Karena disini Ada 25 30 35 40 50 Maka kita buat Intervalnya Sepuluhan ya kak Yaitu Antara 10 20 30 40 50 60 Oke Kita beri keterangan hari Dan kita beri keterangan Banyak pengunjung Atau orang Langkah ketiga Buatlah Bentuk persegi panjang Setinggi Bilangan Banyak pengunjung Kita lihat Disini Hari senin Ada 40 Pengunjung Hari selasa Ada 30 Pengunjung Hari rabu Ada 25 Pengunjung Kamis 35 Dan jumat 50 Kita gambar Pada diagram Batangnya ya Tara Kita bisa mengoreksi Lagi ya Hari senin Ada 40 Hari selasa Ada 30 Hari rabu Ada 25 Hari kamis Ada 35 Dan hari jumat Ada 50 Begitu teman-teman Mudah ya Membuat diagram Batang Dari data Nah Alhamdulillah Herabin Alamin Itu dulu Pembahasan tentang diagram Batang Terima kasih sudah Memperhatikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.